KAMIS TANGGAL 4 OKTOBER Tahun 2018 lalu, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan kabar penenapan oknum DPRD Lampung Selatan tersebut dalam perkara dugaan penipuan itu. Iya, pelaku berinisial MI, orang yang bersangkutan bekerja sebagai anggota DPRD Lampung Selatan, kata Hendra saat dikonfirmasi di ruangannya, Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Hendra pun menyampaian, perkara itu awalnya dilaporkan oleh seseorang berinisial suk Kepolda Lampung pada sekitaran Januari tahun 2020. Namun, pada Februari tahun 2020 laporan itu dilimpahkan Polres Lampung Selatan. Sekitar September tahun 2021, MI ditetapkan tersangka. Setelah melalukan klarifikasi, pemeriksaan sebagai saksi, konfrontasi. Akhirnya MI ditetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Hendra pun menyatakan, modus penipuan yang dilakukan MI yakni menjanjikan sebuah pekerjaan dan menyebabkan kerugian sebesar 245 juta rupiah. Ada sekitar 10 orang saksi yang kita periksa atas perkara ini. Nah, satu orang ditetapkan tersangka. Kalau ada bukti lain, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, terangnya. Hendra mengatakan hingga saat ini tersangka MI belum dilakukan penahanan. Sampai saat ini tersangka belum dilakukan penahanan. Karena tersangka bersikap kooperatif, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!